mungkin ini spesifikasinya untuk derek trek-trek gede ya trailer-trailer gede gitu kan ya mogok-mokok lagi yang kita tahu juga kadang-kadang unit di tol kan kadang jadi unit tua masih jalan juga kadang udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe ta doain mudah-mudahan dapat jg kayak orang-orang ditambang amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channelnya seputar tambang ya teman-teman ya para pejuang tambang lah ya atau guys-guys semua lah ya jadi ini pengen buat video unit MAN ini dia versi yang udah custom ya dari ijazamarga dari custom jadi buatnya kayak apa ini ada anu keren kaya nah intinya untuk narik juga ya narik untuk hidrolik ada juga dia hidroliknya ini unit MAN TGS dari sini ya 41480 ya teman-teman nih nih 41480 ya agak terang kalau di sini 41440 saya jelasin lagi ya teman-teman kalau untuk spesifikasi unit ini ya men TGS 41480 ya ada 8 kelimpat ya kalau untuk Excel nya jadi dia untuk penggerak 8 kelimpat dia sistemnya traktor head sebenarnya ya traktor head untuk host power unitnya dia 480 HP atau 353kw ya jadi 353kw terus untuk emisinya Euro 3 ya teman-teman Euro 3 kabinnya versi slipper cap dan produksi 2019 ya kalau untuk model tahunnya dia itu 2020 jadi hari ini memang unit benar-benar baru ya teman-teman terus kalau untuk Hai panjangnya sebenarnya ya kalau mesti kembang unitnya eh sasis only maksudnya itu di 2500 mm ya sekitar 2,5 meter oke ya teman-teman Nah itu kalau untuk dari segi apa eh harganya itu beda-beda ya teman-teman monggolah di tanyain ke Pak Ari yang ada yang minat ya kita pengen lihat-lihat aja apa aja yang beda di unit ini ini baru ini ya Hai ah ini yang TGS 41480 ya udah pasang ada grillnya tapi kalau dari bumper depan ini udah diganti di semua ya teman-teman jadi ya tampilannya kayak jasa marga ininya kuningnya kalau emang yang biasa kan kayak gini nih ya kan nah ini besi ya teman-teman tuh ya kan besi loh ini nah ini kelihatannya ini cat ya teman-teman bukan speaker cat warna kuning dia masih pakai halogen ya di depannya dan pasang grillnya kayak gini terus kalau untuk cover yang tengah ya udah warnanya biru ya teman-teman biru dan ini merah tadi rubah nah ini Tajama Fire mungkin eh dari segi apa harus serinya ya harus serinya mungkin dari segi pembuatan yang di belakang itu dari Tajama Fire ini nggak ada di di-endorse oleh Kejama Fire ataupun memang di-endorse oleh yang lain yang teman-teman biru pengen buat videonya aja tuh sama udah ada grillnya juga sampai sini kalau untuk dari segi wiper nah itu ya teman-teman segi wiper ya ada dua terus tulisannya kan rescue truck kenapa dibalik ya biar kelihatan di pion tulisannya biar lurus teman-teman gitu loh oke ya ya ada blank spot juga di situ terus lalu untuk rotary lemnya ada dua itu dibuat ya di atas yang ditambah rotary lem terus disitu juga ada rotary lem juga dari lem juga disitu ada rotary lem yang panjang ya karena ada juga rotary lem yang panjang di tengah untuk bodi samping dia tambahin speaker ya Samarga juga tol root ya terus yang di atas juga dia buatin lift kayak gitu ya tambahin tambahin apa sticker sticker-stickernya kayak gitu dan ini dipasang box ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang pada saat memang ditol sesuai dengan kebutuhan operasional unit ya teman-teman ini box-boxnya jadi dari atas ini dia udah modif modif dibuatin dua box dan disitu ada box-box lainnya teman-teman nah ini dari segi ban dia pakai Continental ya di Continental profil bannya 315 per 80 R22.5 ya teman-teman baterainya ada di bawah sini kita lihatlah ya bahwa ini ada apa Oh dia nyambung ke case ya ini bungkus frame tapi aman ya teman-teman dia ada rubbernya atau ada karetnya ya kalau teman-teman lihat itu ya jadi ada karetnya karena memang dimonting ini untuk jacknya ya bagian bawah nah ini Jack teman-teman kalau teman-teman yang belum tahu ya ini jacknya jadi dia pada saat memang operasian ini posisinya bisa nahan jadi nahan unitnya dulu ya tegak dulu gitu dan sini ada box lagi ini ada box kelihatannya box-nya nyatu ya cuma pintunya satu tapi yang sini bisa dibuka juga Hai ada possession lem juga sini dipasang ya kelihatannya LED LED teman-teman LED tadi posisinya lemnya jadi udah dipasang juga di sini juga ya ini ada possession lemnya juga dan di sini ada box 1 2 3 ya ada tambahan 3 box gitu ya mantap loh Nah oh iya tadi lewat ini teman-teman di sini ala ada LED juga sini ya nih ya dipasang jadi untuk menambah penerangan lah ya memang harus ke safety ya kalau ini unit kayak gini terus ini Jack belakangnya tadi Jack depan ini Jack belakang ya kalau unit-unit keren kayak gini emang harus pakai Jack teman-teman possession lemnya juga ada sini ada LED juga ya di bawah ada LED nya terus ini area stop lemnya kayak gini dibuat ini udah LED yang ini udah LED dan ini LED juga ya ya di rilem atau lampu mundur nya sini ada hok ya udah hoknya atau ini buat narik kelihatannya kelihatannya untuk buat narik atau buat apa ini ada knuckle kalau memang dibutuhin ya kan kalau dari dari segi jacknya ini teman-teman nah ini produknya dari NRC ya dia ada LED itu dua tuh LED dua ya kan untuk nembaknya nah ini untuk motor seling ya motor seling ya motor seling ya tuh motor seling ya untuk buat us ngangkat nah itu ada kemiringan kemiringan yang masih lapa dan dia ditebang dua kali siliner hidrolik ya ya teman-teman gitu mantap lah ini ada hoknya nyantelinnya ya ada hoknya sampai nyambung ke belakang itu ya Hai ini sama ini posisi later ini mobil direct ya temen-temen kalau saya sih mikirnya ya Iya saya akan ini ngangkat ini nyangkutin ke frame atau kerangka udah tarik gitu bertarik ini temen-temen ini hidroliknya dia sistem hidroliknya kayak gini ya temen-temen nah kalau menekan emang ini sekedar sekedar ngebahas aja ya lebih bagus lagi dalam artian dikasih spiral guard ini posnya kayak gini jadi pertama enggak gesek ya kan terus dikasih apa ya pemisah gitu loh nah terus di sini jangan langsung ke pelat sebenarnya ya harusnya pakai karet gitu loh jadi dia enggak apa nggak langsung benturan ke ke hostnya ya Mungkin dah rusak ataupun kocor gitu temen-temen itu di bawah dia ada hok juga belakangnya ya tuh bawah itu terus ini ada port-portnya juga keleternya untuk elektriknya ya tuh port-portnya juga ya portnya juga elektriknya lampunya udah LED ini hopnya dari sebelah arah kanan unit ya Hai itu ya teman-teman dari tampilannya jadi ini mobil derek ya di tol belakangnya tahu tolnya operasionalnya tahu mengenai informasinya minggu depan baru mau rilis ini unitnya diperangkatin kalau untuk sparkboard yang tengahnya diperangkatin soalnya udah ada ini ya temen-temen udah ada bodi-bodi begini jadi tapi sparkboard bawaannya masih tetap dipakai ya yang untuk untuk belakang dan bagian untuk di depan tuh nah ini dibolongin tuh proses pengisian fuel ya teman-teman sama kalau boxnya yang bagian sini ya ada sama boxnya jadi ada 1234 ya kan 567 box kalau untuk boxnya dan ada untuk ban juga sana ya buat perban atau tire nya teman-teman ambil lampu LED nya tuh mantap ya lampu derek kuatlah ini bahwa mungkin ini spesifikasinya untuk derek ter-ter-ter gede ya trailer trailer gede gitu kan yang mogok-mogok lagi yang kita tahu juga kadang-kadang unit di tol kan kadang jadi unit tua kan masih jalan juga kadang Hai ini ya keengselnya juga bagus ini keengselnya bagus terus dari pengerjaannya rapih lah ya Hai kegagiannya rapih ini stripping apa cat ya kelihatannya cat ini temen-temen langsung cat ini bukan 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 stiker lagi usalah saya teman-teman ini cat-chat teman-teman mantap ya langsung di cat rupanya ini bodinya mantap lah jadi lebih awet lagi ya tampilannya jadi dari segi spesifikasi itu saya enggak membahas bahwa salah yang di dalam kabin ya terlalu inilah tampilannya ya unit MAN TGS 4140 untuk penempatan jasa marga ya di tol terima kasih yang udah nonton sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa di like subscribe dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati